Oke, baik, akan saya lanjutkan kembali pembahasan derivational emphasis ini. Oke, saya lanjut dengan ini juga yang sering muncul, nih, Asian, atau Shen, dan Men. Nah, ini sering muncul ya, dua emphasis ini. Ini mirip-mirip. Keduanya, ini ada emphasis, apa, sekali lagi, Asian, dan Men ini agak mirip. Karena apa? Karena keduanya nempelnya di verb, misal. Shen ini nempel di verb yang seperti contohnya, examine, misal. Ini menjadi examination. Men juga nempelnya di verb, contoh seperti agree. Ini menjadi agreement. Place, menempatkan, menjadi placement. Ini bukan place yang noun, tapi place yang verb, yang berarti menempatkan. Nah, kalau kita lihat, ini dua-duanya nempel di verb, baik Asian, ataupun men, ini dua-duanya nempelnya di verb. Setelah ditempel di Asian, atau men, si pembjek ini menjadi noun. Examination, noun. Construct, jadi construction juga itu, ini juga noun. Agree menjadi agreement, yang tadinya verb menjadi, sama, menjadi noun. Placement juga sama, menjadi noun. So, Asian and men, turn verb menjadi noun. Itu polanya. Kemudian secara makna gimana ya? Secara makna itu, examine itu memeriksa. Examination itu adalah proses pemeriksaannya. Jadi, maknanya adalah, The process of exing. Examination, the process of examining. Atau the result of exing. The result of exing. Agree, sepakat. Agreement, kesepakatan. Maknanya apa ya? Kean. Oh, ini maknanya bisa kean, bisa pean. Examination, pemeriksaan. Agreement, perjanjian. Placement, penempatan. Maknanya bisa pean, bisa kean. Construction, pembangunan. Examination, pemeriksaan. Translate, translation. Penerjemahan. Atau hasilnya, terjemahan. Jadi, maknanya bisa pean, bisa kean. Dalam bahasa artinya bisa the process of exing. Atau the result of exing. Jadi, examination. Kalau examine meriksa, examination itu adalah proses pemeriksaannya. The process of examining. Nah, kira-kira seperti itulah maknanya. Ini dua-duanya mirip. Nempehnya sama-sama nempeh di verb. Kemudian mengubah verb menjadi noun. Nah, ada lagi yang mirip dengan mereka berdua itu adalah iti. Atau ini tidak mirip dengan men atau action ya. Tapi, ini lebih mirip dengan nes. Iti ini lebih mirip dengan nes. Contoh. Iti ini sekarang mirip dengan nes. Nempelnya tadi kalau nes itu nempel di apa? Tadi awal kita lihat. Oh, nes ini nempelnya di adjective. Iti juga nempelnya ternyata di adjective. Contoh. Pure. Menjadi. Purity. Apalagi. Dance. Menjadi. Density. Diverse. Menjadi diversity. Oke. Sangat mirip dengan nes. Gitu. Apa maknanya? Atau sebelum ke makna kita lihat dulu. Dari adjective menjadi apa? Sama. Menjadi noun. Sama kayak persis. Sama nes. Mengubah adjective menjadi noun. Gitu. Maknanya juga mirip-mirip. Nes itu tadi ke the state of being X. Sama juga ini. Purely the state of being pure. Tensity juga the state of being dense. Apa itu maknanya? Kemurnian. Purity. Jadi ke-an. Ke-x-an. Sama ya. Tadi nes juga sama. Thick. Tebal. Thickness. Ketebalan. The state of being thick. The state of being thick. Thick. Thickness. Jadi sama persis dengan nes. Makanannya sama. Polanya juga sama. Mengubah adjective menjadi noun. Apa bedanya ya. Itu aja. Tentukan saja dengan intuisi Anda. Mana yang ditempeli oleh iti. Mana yang ditempeli oleh nes. You just have to rely your intuition pada akhirnya. Ada lagi yang mirip dengan Asian dan men. Itu adalah al. Sufix al. Ini mirip-mirip dengan Mendination. Miripnya apa? Karena sama-sama nempel di verb. Misal. Nempel di verb itu refuse. Contohnya. Jadi refusal. Apalagi Approve. Approve. Menjadi Approval. Dispose. Disposal. Makanya apa? Sama. The process of acting atau the result of acting. Tapi kalau ini juga singkahnya juga mirip. Lihat. Dari verb menjadi refusal. Penolakan. Now. Approve. Menerima approval penerimaan juga sama menjadi Now. Jadi hal ini mirip dengan Asian. Mirip dengan Men. Maknanya juga sama. Membedakannya bagaimana? Ya. Kembali lagi. Intuisi yang perlu bermain. Tapi hal ini agak beda sedikit dengan Asian dan Men. Karena hal ini juga bisa nempel di Noun. Contoh. Presiden. Jadi residential. Residential. Nation. Menjadi national. Hal ini bisa nempel di verb. Bisa nempel di noun. Kalau nempel di verb menjadi noun. Kalau nempel di noun menjadi adjective. Ejective. Kalau presidential ini adjective. Nation. Noun. National menjadi adjective. Maknanya sama ya. Kean. Presiden. 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 Kepresidenan. Nation. National. Kebangsaan. Nation bangsa. National kebangsaan. National anthem. lagu kebangsaan. National language. Bahasa kebangsaan. Kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa ada beberapa apa affixes yang sering Anda temui. Tentu saja saya tidak mampu tidak bisa membahas semuanya karena saking banyaknya gitu. Jadi ini adalah beberapa dari national affixes. Jadi ada pola-pola tertentu tapi pola-pola ini bukan aturan yang tidak bisa kita ubah kayak tadi nempel di verb nempel di apa gitu-itu hanya pola kecenderungan. Again yang paling benar adalah rely your intuition. Anda harus menggandalkan intuisi Anda kira-kira affixes ini nempelnya di apa berubah menjadi kelas kata apa atau tidak berubah kelas katanya. Seperti itu. pemaknaannya kira-kira seperti apa. Itu kebanyakan gunakanlah intuisi Anda. Ini adalah video part 3. Kita lihat apakah harus ada part 4 atau 3 atau tidak. Saya berpikir dulu apakah harus ada part 4 atau tidak. Jadi ini part 3 ya dari pertemuan di minggu ini. Saya sudahi dulu di part 3 ini kalau ada kalau menurut saya kalau saya akan baca-baca dulu kalau menurut hasil baca ini harus ada part 4 akan saya lanjutkan dengan part 4. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.